Kamu numpahin makanan Kamu numpahin makanan di baju aku Bentar, ada 3M Untuk 3M untuk kamu Sudah saya cut, sudah saya cancel Mengerja sama bagaimana modelnya kayak gini Oh tadi digutukan Saya tambahin aja ya Sekalian Silahkan pak, sudah sampai Iya lho Saya titip tas, tolong ini dijaga Ada uang, ada cek senilai 3M Saya menunggu putriku dulu ya Siapa pak? Yang lagi meeting di atas Saya tunggu di sini ya pak Ya baik pak Ingat mas Adih, nanti kita harus sopan Ngomong yang baik-baik ya Agar pinjaman dana yang 3M ini enggak haus Yang mau pinjong itu kamu, bukan aku Dan satu lagi, aku pulang kantor kayak gini Masih kamu ngajak ke sini Ya, aku kan capek enggak bang Iya paham, ngerti Tapi kan demi keuntungan perusahaan kita Bukan perusahaan kita, tapi perusahaan kamu Aku cuma ikut Tapi kalau perusahaan aku Untung kan Perusahaan kalian kan juga ikut Untung lah Aku pasti bagi-bagi lah Kalau kamu enggak bagi-bagi bukan temen namanya Aku temennya setiap kawan kok Ya wajib lah Saatnya kan kita capek-capek dari pulang kantor Kamu ngajak ke sini Tuh Seenggaknya kamu ya Ya kalau enggak 30% Kamu kasih 15% aja Kan 3 miliar tuh 30%? Kamu hitung-hitungan Aku ke sini capek-capek Aku yang mengajukan proposal Aku yang mengajukan proposal Aku yang Aku hanya minta bantuan Ditemani saja ke sini Sampai minta 30% 5% sudah cukup Terus kalau kamu itu dapatnya itu kan 3 miliar tuh Kalau 3% dapat berapa ya? Aku enggak tahu ya 300 ribu Itu sudah cukup Mat Adil Kalau 300 ribu mah Itu cuma buat beli ini Beli apa Tapi kan itu sudah Tapi kan sudah cukup Perusahaan kamu kan juga sudah besar Masih minta bahagia Karena kamu tahu perusahaanku udah besar Udah besar gimana Waktu kemarin Habis uangku dirampok Dirampok siapa? Mantan Makanya Kalau punya pacar tuh Jangan cari yang matri Cari pacar yang matri Di dunia ini ya Paling banyak itu Manusia itu senengnya sama yang punya duit Kalau enggak punya duit Tapi kalau diporotin sampai Sekiranya mau bangkrut ya Mending Aku ngerti ini Sara-sara ini Enggak laku-laku Aku ngerti Karena dia yang pelit sama laki-laki Makanya enggak laku-laku sama laki-laki Harus pelit Harus Harus Kamu enggak laku Dia enggak pelit Mas Adi ini enggak punya duit Lebih tepatnya kikil Kamu sama temen kok gitu sih Enggak Ini namanya Sama temen harus mendukung lah Oh iya aku dukung Jangan saling menjatuhkan Aku tidak menjatuhkan Aku selalu mendukung Tapi dukung yang baik Aku kan orangnya orang baik Begitu Kalau sadar jadi orang baik Makanya aku sekarang ini Kamu mau tak kenalkan Sama bos besar Mana? Ya sebentar lagi dia datang Mana? Tadi saya duduk Tadi capek-capek Duduk-duduk Sebentar lagi Yang namanya bos besar Mungkin lagi sibuk Masa bos besar yang menunggu kita Ya kita lah Yang harus Itu namanya bos besarnya Tidak tahu diri Dan tidak tahu Waktu mana manajemen Waktu yang tepat Untuk ketemu Ya Untuk meeting Di luar kantor Itu harus tahu dia Bos besarnya Masih menghitung duit Iya sih sebenarnya Aku juga Ini ceritanya aku lapar nih Gimana ini masalahnya nih? Ya tunggu sebentar lah Kalau kita berhasil Sebentar lagi dapat kerjasama Pasti aku traktir Jangan kamu bawa aku Kalau kamu ngajak aku ke sini Cuma hanya untuk diet Perut kamu itu Kamu kan sekarang lagi gemuk-gemuknya Kamu ajak aku ke sini Biar aku juga ikut-ikutan diet Seperti kamu Sebentar lagi akan Ku belikan air putih saja Untuk jadi miskin dulu Tentang lagi kak yang berdada Mas Adil Apalagi Nggak Kalau siri aku sudah tahu Ya beda lagi Sama siri ya Memang kurus dari zamannya Zaman dahulu Memang kurus Kamu Ya Nggak pernah gemuk-gemuk Kaya miskin tetap seperti ini Iya Jadi Kalau kayak dia ada kelihatan Kalau dia mau kaya Kalau gemuk itu terlihat bahagia Jangan salah Bukan keturunan kamu itu Dia bahagia di atas penderitaan orang lain Sudah saya nggak usah bahas itu Telepon 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 Terlalu hujan ini loh Cuacanya sudah menduk Kalau aku nggak butuh sama bos besar ini Ini juga aku nggak bakalan duduk numen Ada busanya Paketannya ada nggak Paket penyakamu ya Paket penyakamu Ini kalau penumpang punyaku lagi nih Tambah nih bukan 5% nih Nanti ini Astaga sama teman-teman perhitungan Aku kan perusahaan masih baru mau membangun Setahu ku masalah bisnis itu harus diperhitungkan secara detail Perinciannya Nggak usah Nggak usah Nggak jadi pinjam Nggak jadi pinjam Nggak kita nunggu Begian aja enggak papa Telepon Biar cepet Aku diamburan nanti Kamu nunggu-nunggu kamu terus disini Aduh Klien papa yang mana ya Disini kan banyak orang Aku mana tahu Itu Kayaknya teman SMA aku dulu deh Daripada aku nunggu-nunggu klien aku Lebih baik aku mau menyapa teman SMA aku Sudah deh aku kesana Sudah Mana tuh Bos yang kamu tungguin Hai Selamat sore Adif Kamu kenal aku nggak? Kamu masih inget aku? Sudah laku nggak? Nggak ngapain kamu kesini Loh kamu gitu sih jawabannya Apa dah? Ya Dikit Mbak Iya Siapun mbak ya? Kotor Kotor kamu kotor Nih kalau kotor Ntar Aku boleh duduk nggak disini? Boleh Jadi kamu ngajar teman kesini Terus apa pun mbak Tunggu Dia ngapain kesini? Adif Masa kamu nggak kenal aku sih? Kamu kan dulu kan ketua OSIS Terus aku jadi wakilnya kan? Aku memang kenal sama orang-orang yang nggak punya itu aku memang kenal Tapi terbatasnya aku itu untuk kenal orang-orang miskin Sekarang udah dibatasi tuh sama keluarga aku Gitu Maksudnya Kamu nggak mau kenalan aku karena aku orang miskin gitu? Bukan orang miskin Kalau orang miskin banyak orang sudah biasa ngomongnya Kalau orang melarakan masih belum ada tuh Sebentar Sebentar Gini ya Kita tuh menunggu orang penting mbak Kalau mau bertengkar atau mau riunian Ini mending di tempat lain tak kamu? Gara-gara kamu datang hujan tuh Memang dari dulu waktu kuliah kamu selalu bikin apes orang ya Sebenernya aku nggak mau cari keributan mbak Aku cuma mau menyapa teman SMA aku dulu Ya kebetulan kok kita sama-sama disini Cari keributan Kamu belum datang disini Kamu berdiri aja disini Kamu udah bawa aura keributan disini Bukan gitu mbak Kita lagi menunggu orang penting Jadi kalau mau tegur siapa sama teman lama Mending nggak Jangan disinilah di tempat lain Iya betul Sarah Jangan lama-lama lagi disini Aku nih ada janji nih Menurut temanku Ya toh lagian kan kalian juga saling menunggu Saya juga lagi mau nunggu klien Jadi apa salahnya kalau misalkan kita gabung dulu Ntar kalau misalkan teman mbak udah datang Saya mau berni kok Mau ditaruh dimana wajahku yang keren kayak gini Kalau kamu berdiri disini Duduk disini Mbak kalau kita kalau mau ketemu klien Klien besar beda sama mbak Mungkin klien ini klien biasa Jadi mending itu kan kursi banyak tuh Apalagi katanya Mas Adif juga nggak kenal Linda Iya tapi Reuni-nya udah jangan lama-lama Aku sebenarnya nggak reuni Aku cuma menyapa aja Apa salahnya tuh Adif Aku nggak mau disapa Pergi Kak nggak malu sama yang itu Kamu nggak inget dulu kita pernah Satu OSI sebarang Kamu ketua dan aku wakil Aduh Aku apa Ingat nong Jadi obrolan nggak penting Aku inget semuanya nong Kamu baik sama aku aku inget Karena kamu butuh Orang kalau udah baik Itu semuanya ada maunya ya Kalau nggak ada pengennya Nggak ada maunya Dia nggak bakalan baik Kamu kan butuhnya duit Tiap hari pinjam Di pinjam ada Rp10.000 Makan-makan Peli nasi Nasi putih Tuh kamu Ya itu kan dulu Div Maaf Kalau dulu kan aku memang orang yang nggak punya Jadi aku serba Jadi teman kamu orang nggak punya Ya itu Makanya Kamu tuh Kamu duduk sini ada maunya ya Nggak Aku nggak ada Kamu kesini disuruh siapa Aku denger Ternyata Kamu gimana Gimana Kata-kata kamu gimana Aku disini nggak ada niatan apapun Untuk mau munjem uang apapun Sama kamu Kamu disuruh siapa Baru Disuruh klien apa Makanya gimana Ya aku ada klien juga Mau bertemu Disuruh siapa Disuruh sama papa aku Apa Papa Kamu punya papa Kaya Emang ada yang salah ya Div Kalau misalkan aku memang duduk disini Ya salah Kamu nggak tahu Bekerjanku apa Sama sini Si Sarah Si Sarah Hah Kamu nggak tahu Mbak Kamu nggak salah Cuma mengganggu Rencana Aku nih Mbak Aku nih mau ketemu Kaya penting disini Dan Anda tidak penting disini Dan Anda tidak penting disini Biar kamu merasa penting nih Aku kasih tahu Satu kali sama kamu Tunggu disini Ya Tapi aku Nggak ada salahnya kan Kalau keduduk Salah Kita mengganggu Maksudnya apa Div Nggak Orang mesti makan Makan sisa-sisa Divi ini kan makanan orang Sisa makanan orang Kenapa kamu kasih aku Memang memastas orang gak punya Makannya makan orang Makan sisa-sisa Hah Sudah makan Pantes aja mbak Kan penampilan Kan gembel Tapi ini makanan Udah makan Ya ampun Adif Kamu numpahin makanan Kamu numpah mas itu Kamu numpahin makanan Kamu numpahin di baju aku Iya cocok Jatuh Kamu jatuh piringnya Kamu nggak bakalan mampu beli piring Kamu nggak bakalan mampu beli piring Adif ini kotor Aku terus gimana ketemu klien aku Aduh Masa foto Kamu ketemu klien apa Iya gak? Kamu tuh Makanya Sebelum aku apes Mending kamu dulu Adif ini kamu keterlaluan dulu Kamu baik Kenapa kamu sekarang gini sih? Orang kaya bisa membutuhkan segalanya Ingat tau kan jawabannya itu Itu jawabannya Astagfirullahaladzim Adif Makanya mbak Jangan sok penting Hidup kamu memang kotor Segera menginggir aja mbak Kan mending tadi gak tegus apa Aku tuh sebenarnya kesini mau niatan baik loh Adif Aku tuh sebenarnya disini mau menyapa kamu Maksudnya aku menyapa Apa kabar kamu? Kamu sehat gak disini? Dan sewajarnya ini juga hujan Saya gak butuh kamu Kamu gak butuh aku Ayo dia gak penting Ayo ya 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 caburan Aduh Apa jahat banget sih Adif? Rasanya dulu baik banget sama aku Ya memang aku dulu sering minjem duit sama Adif Tapi kenapa sekarang gini sih? Ya udah deh Nah kalau disini duduknya sepertinya enak nih Apalagi gak ada temen kamu yang miskin itu Kamu kenal dimana sih sama temen kamu itu? Duh dia gak kuliahnya sama kumpul sama aku dulu Misalnya lu tuh karya kenal ini ya? Iya Kayaknya kalau cari temen jangan yang miskin lah Biar Jangan cari temen yang miskin Jadi Iya Kita tuh tetep elit Makanya aku minimalisirkan Cari temen tuh aku Persepit Itu dulu kayaknya SMA jualan deh Jualan apa? Jualan gorengan Iya Oh pantesan Kayaknya setiap hari dia tuh dulu Waktu aku jadi oasis ya Dia pinjem duit secara Setiap hari Rp10.000 Rp15.000 Separah itu kak kehidupan dia Ini nasib ya Tapi kok bisa sekolah ke sekolah kamu? Kemana butriku ini mulai tadi? Ketanyaan temui klien Klien penting Gimana dia? Nah itu bos besar Pak Hasan Pak Hasan! Hei Pak Sarah Gimana? Sehat Pak Hasan Gimana tadi? Iya Alhamdulillah Eh Kok malah tidur? Iya loh Bos tahu Bos besar Bos besar apaan nih? Bos besar yang mau ngasih uang 3M itu Gak salah orang Ngapain salah orang dia bos besar Pak Hasan Pak Sarah sudah ketemu sama putri saya disini tadi? Gak ada orang disini Putri bapak yang mana? Sinovi Loh Ketanyaan mah nih kliennya Yang katanya ada Tanda tangan Oh disana mungkin Pak duduknya Pak Kok gak kelihatan Nabi Pak? Gak ada Gak ada orang Yang sopan Gak ada bos seperti ini tampilannya Mas takut Masa lebih keren aku Kenapa kamu? Kamu nih Jaga Sikap jaga omongan lah Kalau gak jadi ngasih Yang merujuk Siasana Ini siapa Pak? Mohon maaf Ini teman saya Pak Saya temannya Pak Saya pengusaha juga Nah kalau pengusaha ini tampilannya seperti ini Bukan pakai kaos oblong seperti ini Pak Itu kalau membantu saya di rumah begitu Pakainya Masa hadit? Eh kan memang betul Eh jika sikap Eh gue masih besar loh Jika sikap Salahkan di mana? Begitu Pak Ini Kita siap Masalah penampilan tolong diingat Ini cuma casing Ya Yang penting jalannya Jalannya Saya sudah jalan Berapa banyak yang mau dijalani Saya hidupnya sudah benar Ya jalan saya sudah benar Apa aja yang mau dijalani Penampilan Penampilan itu nomor satu Kalau menurut saya Karena mau masuk di kantor manapun Kalau penampilan udah kotor Udah kucil Udah tidak Kuter Kalau udah penampilan tidak mapan Itu bukan seorang menampilkan seorang bos Seorang bos itu benar penampilannya keren Cool keren Banyak duit Masa itu jangan gitu loh Kamu bangunin Aku enak-enak tiin Kamu bangunin Terus kamu bilang dia bos Mana buktinya kalau dia bos Dia loh Kamu penting aku Dan sekarang Dia mau ngapain Duduk aja Duduk aja Silahkan duduk pak Saya disuruh duduk Dapak mau duduk Mau duduk silahkan Nggak duduk Dapak Makasih Saya sudah dikasih duduk 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 semarata Duduk Duduk Oh jangan buntah Enak sekali Kamu Tuh Ampengnya dia yang mau ngasih Kamu nggak salah Oh gini ya Aku kasih tau ya Dulu aku pernah kenal sama pengusaha sukses Dia pernah ditipu tuh sama salah satu pengusaha sukses juga Jadi pernah ditipu sama pengusaha sukses juga Begitu Enggak Diam Soalnya penampilan nomor satu Kalau aku takutnya kamu tuh ditipu Soalnya sudah seperti itu jamannya sekarang Iya kan mbak ya Saya tidak menyendir pak Saya tidak menyendir Tapi Saya pernah pengalaman Lanjutkan aja Lanjutkan aja Kuaskan dulu Ya Karena kalau tidak kuas Tidak enak pak Kalau ngobrolnya begitu Eh dari penampilan seperti itu Sudah terbayang dipikiranku Tiga miliarnya dimana Mana kau pernyal Gimana dengan berusaha maku Kalau pak Pak Hasan Enggak jadi Kau masih berharap sama orangnya Kita bisa diharap Ya sudah silahkan Pak katanya mau komunikasi Masalah uang 3 miliar Ada duitnya Gimana Pak Hasan Proposal Yang sudah Saya asisi Proposal sudah Saya asisi Bahkan sudah Setiap saya tanda tangan Semua Yang disitu Sudah kita Mau MOU-kan Senilai 3M itu Ya Tapi dengan gelagat Dan etikat Yang kayak gini Mohon maaf Ini bukan bisnis yang baik Sudah alanya aja Sudah kayak gini Alhamdulillah Hirobil alamin Sara Pijam duit Sama aku aja Kamu ya Butuh berapa Kamu Sara Hah Butuh berapa Masam kamu punya uang Ada banyak Aduh 3M yang mana Si EO Si EO Hattu Omongannya kayak Orang pembisnis besar aja Pembisnis gede itu Ngomongnya gak begini Dia tegas Begini Mas Aku gak tau Ngomong apa lagi Hadis Nanti akhirnya ngomongnya ya Sekarang diam dulu Bentar Ada 3M Untuk 3M Untuk kamu Sudah saya cut Sudah saya cancel Pak Oh my god Ih kamu nih Pak jangan dong pak Ini teman saya Ih Ya kamu batal loh Ya pak batalin aja pak Gak masalah Astaga Gak jaman dong pak Sudah Sudah Ini bisnis di Permulanya aja Sudah gak baik ini Saya minta maaf Bukan Jadi gak baik juga ya Pak Gimana nanti kedepannya Gak bakalan baik Iya Kebelakangnya gak bakalan baik Berhenti 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 pegang PT Citrawijaya showroom terbesar di situ Hai gimana nih kenapa kaget-kaget papaku disini sih Oh jadi ini papaku ini teman saya waktu kuliah ya Pak mohon maaf saya tidak sopan malah tambah malah tambah tidak sempatnya ada apa sih maksudnya ada apa sih kamu dari tadi menghina saya terus sekarang kamu menghina papa saya siapa yang menghina saya mau ngomong apadanya ada tak orang yang datang tiba-tiba mengaku seorang besar dari omongan kamu itu udah melunjak ini papa saya ini orangtua saya kamu nggak ada etika Pak nggak ada etika aku ada etika tapi aku nggak pasang sama orang miskin tunggu-tunggu-tunggu tadi eh kuping sayang dengan pegang Citrawijaya di Stubondo sebagai apa di sana kan saya sebagai pemiliknya loh saya pemiliknya pemiliknya bisa dibuktikan kamu jangan mengaku-ngaku apa pun B Pak jadi kelainnya yang mana sih ini loh yang pengajuan 3M proposalnya yang sudah saya CC saya Pak ini teman saya ya hanya ikut Pak Pak Iya dia cuman ikut ya sama aja kalian kan ikut menghina saya dari tadi ya maaf terus kalian sekarang mau mengemis minta proposal minta 3M untuk cair gitu sama kalian Hah segampang itu Oh iya bisa aja lah namanya juga ya namanya juga udah Tuhan berkehendak ya gimana kamu apa kabar kamu kali punya pemilik perusahaan iya apa pegang capang di Stubondo dia itu pun masih bete-betenya Bapak kok jadi Papa jadi dia bukan pemiliknya gitu Oh terus kamu ngaku-ngaku terus ini siapa di kamu pinjem atau kamu mencuri ya Oh ternyata yang miskin sekarang kamu Aduh ini kayaknya makin membara aja deh jadi gimana pakai ini sebaiknya harus dibatalin aja deh jangan tak bukan cuman sebatalin termasuk kepala cabangnya Stubondo mulai besar nih saya pecat ya Ya ampun Alhamdulillah ya baguslah bagus Pak tapi saya tuh belajar acting Pak kan ada di ini saya kan kemarin lihat tuh ada audisi saya nggak butuh-butuh acting-acting macam ini saya nggak butuh yang saya butuhkan kerja yang baik ya udah di untuk memimpin cabang perusahaan papa yang di Stubondo itu udah ada di terima aja ya ini mungkin udah kuasa Allah memang kamu udah di hadapan gini emang kamu tuh memang kodernya udah miskin ya udah terima aja ya nggak tahu dengan sikap etika kamu yang seperti itu ya nggak bisa lah kerja di kantoran sih pakai jaga tiket ya ternyata orang kaya saya nggak terima perlakuan ini saya nggak terima perlakuan ini terhadap putri saya saya sudah tahu semua apa yang dilakukan ini saya minta maaf Pak atas nama teman saya Pak jangan dibatalin Pak ya ya sekarang bos-bos tadi aja ngomongnya juga sopan eh gimana makanan kok kamu nggak kuat beli makanan ya sekarang kamu dapat makan gratis dan disini ya nggak tahu tadi juga lebih bawah Oh tadi ini digutukan iya pak saya tambahin aja ya sekalian yaudah pak daripada kita lama-lama disini kita lebih-lebih pergi aja ya ya yaudah hati-hati ya ala aku putriku pak jangan dibatalin ya pak gak bisa darah sudah terlanjusan apalagi perlakuan dia sama putriku kaya gitu sudah tau kan sudah minta maaf pak bukan soal maaf ini masalah kerja yang akan datang demi masa depan perusahaan kita loh iya pak uang 3M tidak sedikit iya tau kan lah iya gimana mau kerja sama dengan orang macam kaya gini eh ini perusahaan terbesar loh bukan main-main iya udah cari kalian lagi yang baik iya 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 iya